Halo viewers, jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat fun reading berupa P.E.Card Reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema, ya. Apa rencana dia padaku saat ini, ya. Ini untuk seseorang yang kalian dilingkan baik udah putus maupun masih belum putus, ya. Boleh, ya, guys, ya. Oke, nanti saya akan ceritakan kronologisnya. Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya sebelum tentu bisa resonate, ya, bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi, serta menelak segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan kalian bawa baparan terlebih dahulu, ya, guys. Karena energi yang terbatas di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebalap balik, move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian. Atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Oleh sebab itu, anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita ambilkan, jadikan sebagai pengharapan. Sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Namanya P.E. Card, ya, energinya bisa saling berkembang ruang, saling kekuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi, boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan jodhia yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya. Kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya, guys ya. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex. Tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Siapapun diri kalian. Oke. Saya langsung mulai. Apa rencana dia kepada diriku selanjutnya? Saat ini ya. Maaf ya. Saat ini. Dan untuk kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini, agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya hati nurani kalian itu ada terpanggil ya guys ya, untuk melakukan amal donasi meskipun dengan seikhlasnya ataupun seadanya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini atau sekedar pertukaran energi menciptakan karma baik ya, boleh ya hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Atau langsung aja klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut, bisa membuat ya hidup kalian menjadi lebih beruntung, rejeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toxic, doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terbayarkan. Oke. Di sini udah ada tiga kartu, dari kiri ke kanan, satu, dua, tiga ya, udah saya taruh tanda, ada bunga sedap malam yang satu, yang kedua ada bunga kenanga, yang ketiga ada kasturi ya. Oke. Kalau masih bingung, toskan dulu videonya, bingung lagi? Ya udah, pilih aja ketiganya sekaligus nanti, baru saya akan saya bahsakan dan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian. Oke. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Ini ada bunga sedap malam ya, dan saya akan melihat ya kartunya tersebut ya. Drink tea, minum teh ya. Nah, saya udah tau ya, ini apa rencana dia kepada diri kalian ya. Ini lebih mengarah ke, dia pengen ya, mengajak kalian keluar jalan-jalan, kayak ngopi bareng yuk gitu kan. Jalan-jalan yuk, kita nongkrong yuk di sebuah kafe, kemudian kita jalan-jalan yuk. Nah, kayak gitu, drink tea lah ya. Minum teh gitu kan. Mengajak kalian kayak, ibaratnya inti-intinya itu kayak bersantai kayak gitu ya. Atau spending quality time together gitu lah ya. Menghabiskan waktu yang berkualitas berdua ya. Oke. Dan kita melihat penjelasan dari kartu tarotnya ini lebih mengarah ke arah mana? Heaven and Earth and Universe, please. Explain to us, of viewers, Sophie and Sue's, card number one. Apa rencana dia padaku selanjutnya, saat ini ya. Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu drink tea. Thank you. Three of cups. Nah, ini perayaan ya, atau pertemuan ya guys ya. Oke, the star. Pemulihan hubungan di sini. Nanti saya akan ceritakan, ini ada kronologisnya ya guys ya. The lovers. Oh my god ya. The magician. Memanifestasikan sebuah hubungan ya. Oke, dan ten of swords ya. Kayaknya menghilangkan kesalahpahaman ya guys ya. Antara kalian dengan orang yang satu ini ya, pernah terjadi kesalahpahaman dan percecokan. Jadi, yang terkoneksi ada Cancer, Aquarius, Gemini, Gemini dan Virgo, dan ada Jodiac Gemini. Wah, Gemini ini kencang amat ya guys ya. Oke. Kronologisnya dulu ya, saya sampaikan ya guys ya. Antara kalian orang yang satu ini ya, mungkin pernah terjadi kesalahpahaman dan kesalahpahaman itu mungkin saja melukai hati kalian ya. Karena ada isu orang ketiga atau third party di dalam hubungan ini guys. Mungkin dia pernah menghadirkan third party ya, selain diri kalian ya. Dia pernah kayak memanipulasi atau melakukan tipu daya kepada diri kalian dengan alasan modus kayak kalau dia benar-benar mencintai diri kalian, dia setia kepada diri kalian. Tapi tau-taunya dia menghadirkan orang lain, sehingga hubungan ini kan sempat terjadi putus, sempat terjadi break ya, saya lihat ya. Namun tidak bisa dipungkiri sampai sekarang ya, hatinya itu masih ada untuk diri kalian dan beberapa orang, hanya beberapa orang ya guys ya, yang memiliki kartu kelompok yang pertama ini ya. Mungkin masih ada juga perasaan koneksi ya kalian kepada orang yang satu ini guys. Oke. Dan mungkin kalian berharap dan berdoa supaya orang ini cepat sadar, cepat berubah ya. Dan kembali lagi kepada diri kalian dalam keadaan yang baik-baik gitu kan, dalam keadaan insaf gitu lah ya guys ya. Dan beneran doa kalian itu diwujudkan oleh Tuhan dan sekarang apa rencana dia kepada kalian saat ini? Three of Cups. Dia ingin bertemu. Three of Cups ini kayak ibaratnya ya, melakukan pertemuan kayak pesta kayak kan, merayakan gitu kan. Bertemu dengan kalian dengan cara drink tea ya, duduk di sebuah cafe atau ya sambil duduk makan gitu kan, ajak kalian hang out gitu kan guys kan. Oke, tujuannya itu ya, The Star, dia ingin memulihkan hubungan ini bersama dengan diri kalian karena dia masih mengharapkan diri kalian. Dan mungkin saja ya, saat kalian ngopi bareng bersama dengan diri dia kan, dia akan tiba-tiba ya menyatakan perasaan cintanya kepada diri kalian. Dan saya lihat orang yang satu ini ya, tetap akan gigih ya guys ya. Meskipun kalian mau menolak dia, dia akan memastikan diri kalian, magician, dia akan melakukan segala macam cara ya. Oke, supaya kalian mau menerima dia lagi kembali. Kalau tidak ya, hidupnya ini kesusahan tanpa diri kalian, ten of sword ya. Dan dia dihantui oleh perasaan bersalah karena dia udah menyesali perbuatannya kepada diri kalian guys, kayak gitu. Mungkin akan dia utarakan lah ya, kepada kalian ya, saya menyesal ya. Kemarin tersebut saya memilih orang lain ya, dan meninggalkan diri kamu. Sekarang mau lagi enggak kamu menerimaku, saya mohon kepada diri kamu ya. Apapun saya akan lakukan, kamu tinggal bilang saja, the magician ya. Kamu perlu apa untuk diriku membuktikan rasa cintaku pada dirimu. Asik coy, kayak puisi gitu kan. Maka aku akan melakukan segala-galanya untuk diri kamu. Kalau saya sih jadi kalian ya guys ya, saya langsung jawab, ten of sword aku ingin kamu mati, matilah kau di hadapanku. Nah kayak gitu, bisa enggak dianya itu? Hanya bercanda ya guys ya, hanya bercanda aja guys. Oke? Saya enggak butuh uang kamu, saya hanya butuh nyawa kamu. Matilah kamu di hadapanku ya. Lihat, sanggup enggak dia melakukannya kayak gitu kan guys kan. Tapi, hati-hati ya guys ya, karena ada katu ten of sword ya. Meski takutnya begitu kalian ngomong kayak gini ya, takutnya dia benar-benar melakukannya untuk diri kalian guys. Hati-hati. Kayaknya orang ini udah kayak gimana ya, mampet banget ya. Dia itu udah frustasi banget saya lihat ya. Selama ini kan putus dari diri kalian karena kesalahannya sendiri. Malahan menjadi bumerang bagi diri dia ya. Dia sendiri yang frustasi, dia itu yang kecewa banget ya. Dia yang tersakiti banget dengan tindakan yang mungkin saja agak sedikit bodoh ya, dari diri dia ya guys ya. Oke. Dan sekarang kan, dia ingin kayak memperbaiki kembali kan, kesalahan yang pernah dia lakukan kepada diri kalian guys. Kayak gitu ya. Ada katu The Magician sesuatu yang ingin dia manifestasikan lagi di dalam hubungan ini bersama dengan diri kalian lagi. Dan apapun caranya ya, akan dia lakukan demi diri kalian ya. Supaya kalian itu mau terima dia lagi kembali. Karena setelah dia memilih orang ketiga, dia barusan sadar kalau dia itu tidak bisa berpisah dari diri kalian. Perasaan hatinya hanya ada di genggaman hati kalian ya. Hatinya itu ada di genggaman hati kalian. Dan hatinya itu tidak ngeklik kepada orang lain guys. Kayak gitu ya. Ya, mungkin aja kan dia fase percobaan kan guys kan. Fase percobaan kan. Tes-tes dulu orang lain kan. Apakah hatinya itu bisa terbuka. Tau-taunya ya, nggak bisa terbuka hatinya itu kembali lagi ya. Kepada diri kalian guys. Kayak gitu. Makanya, ingin lagi dia manifestasikan lagi hubungan ini. Karena tanpa diri kalian, dia merasa kayak tertikam 10 pedang lah ya guys ya. Hidupnya itu udah nggak berguna lagi kan. Frustasi banget hidupnya itu kan. Kalian itu tetap the star ya. In the sky ya. Bintang yang ada di atas langit kan. Yang ingin sekali dia harapkan. Yang ingin dia gapai gitu kan guys kan. Dan apapun akan dia lakukan untuk bisa meraih bintang tersebut. Untuk bisa meraih diri kalian. Magician ya. Kalau tidak bisa, dia akan sakit banget kayak gitu. Ya guys ya. Oke. Tapi ya, semua itu tergantung pada diri kalian. Karena 10 of show ini kayak menjelaskan ya guys ya. Kalian itu kan udah kelewat sakit banget oleh sikap dan tindakan dia guys. Kayak gitu ya. Oke. Tapi apapun akan dia lakukan guys. Untuk membuktikan ya. Kalau kali ini dia itu udah serius. Dia itu nggak main-main. Saya lihat ada sebuah awalan baru apa, titik nol ya. Yang ingin dia bangun lagi hubungan ini bersama dengan diri kalian ya guys ya. Heavenly God and universe please. Give us your advice, your message, your suggestion and your solution for us. Who can subscribe number? One. What should we do it? We must do it. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu drink tea? Thank you. Oke. Lalita. The Red Goddess. The Red Goddess. Dewi Merah ya. Di sini. Playfulness is a spiritual power. Laughter lead me back to the light ya. Ya. Kalian disuruh ya. Jangan menunjukkan sikap yang kayak emosional di hadapan dia guys. Kenapa kayak gitu ya. Karena dengan sikap yang emosional, marah-marah, membuat orang yang satu ini nanti jadi kepedean kalau menganggap kalian itu ya. Tidak bisa hidup tanpa diri dia juga. Jadi cegahlah dia jual mahal terlebih dahulu dengan cara lebih banyak tertawa lah ya di hadapan dia ya. Jangan sampai meneteskan air mata di hadapan dia. Jangan sampai marah-marah di hadapan dia. Kalau semakin kalian marah, nanti kalian itu ya semakin kecewa kan. Semakin kalian marah, bukan membuat kalian itu menang. Kayak gitu. Untuk memenangkan ya, Piccolo ini kan. Perang psikologi ini kan guys kan. Saat kalian bertemu dengan diri dia, kalian itu mesti banyak ketawa. Tapi jangan terlalu banyak ketawa ya guys ya. Terlalu banyak ketawa. Apalagi sampai cekikik kan ya. Nanti kalian disangka orang gila guys. Ibaratnya bawaan kalian santai aja. Bercanda aja dengan diri dia ketawa-ketawa seolah-olah kan. Ya apapun yang dia lakukan kemarin tersebut ya. Itu enggak mempan bagi diri kalian guys. Jadi dia itu ya enggak bisa macam-macam lagi kepada kalian guys. Tapi kalau kalian marah kan, emosional sambil nangis-nangis, sambil maki-maki ya. Nanti makin keasikan dianya itu, makin kepedean, malahan gantian dianya itu yang ketawa-ketawa mulu. Kayak gitu ya guys ya. Kita mesti pakai trik loh ya guys ya. Ini orang mesti pakai trik ya guys ya. Di hadapan dia ya, tunjukkan sikap santui kalian lah ya. Ibaratnya kayak gitu lah ya. Tunjukkan sikap santui, ketawa-ketawa. Oh ya, hehehe. Nah, kayak gitu aja kan guys kan. Nanti dianya itu yang mencak-mencak sendiri. Kalau kalian itu kayak gini guys. Oke, tapi kalau misalnya kalian marah-marah. Kamu tahu enggak? Kamu kayak begini kemarin ya. Kamu itu kok tega kali ya. Kayak begini, kayak begitu kan. Nanti ya dianya itu malah keasikan, malah keenakan. Oh berarti ini orang ya, masih ngarepin saya ya. Berarti apa yang saya lakukan ini menyakiti hati dia. Oh makin besar kepala dianya itu. Apakah kalian mau atau enggak ya. Dia makin besar kepala atau enggak. Mau enggak kalian kayak gitu? Jawab aja guys. Tapi kalau misalnya kalian itu enggak mau ya. Ya, mesti lakukan kayak gini. Profesional dikit lah ya. Hadapi dia dengan tenang kan guys kan. Dengan ketawa-ketawa gitu kan. Seolah-olah kan. Enggak ada masalah kok dengan diri gue kan. Lu mau ngapain kayak itu urusan lu. Nanti dia yang ambruk sendiri. Kayak gitu guys. Berarti ini orang sudah tidak mengharapin saya lagi. Saya enggak bisa macam-macam lagi kepada diri dia. Nah, kayak gitu lah ya. Contoh-contohnya ya guys ya. Kalian udah ngerti lah ya. Saya yakin yang nonton video saya ini kan. Orangnya udah dewasa. Udah bisa pakai trik ya. Udah bisa pakai strategi ya guys ya. Kita melihat inisial dari orang tersebut ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal ya. Nama saudara, nama sepupu, nama orang tua. Atau nama kalian sendiri yang ketarik ya guys ya. Plat mobil, plat motor dia juga bisa ya. Oke. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Kayak gitu ya guys ya. Kurang 5 kartu lagi. Kurang 2. Oke. Fix. Fix. Kita lihat di sini ada K. Kunti, R, T, U, U, M, G, G, A, S. Ya guys ya. Inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video saya ini berguna untuk diri kalian. Saya memohon ya apresiasi atau ya. Tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini ya guys ya. Supaya saya makin bersemangat ya. Untuk menyajikan video readingan untuk diri kalian nanti ke depannya ya. Supaya saya merasa kalau tidak sia-sia ya. Dan masih bisa dihargai oleh orang lagi. Kayak gitu ya guys ya. Mohon bantuannya. Mohon supportnya ya. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung. Karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan persona reading dengan diri saya. Oke guys ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Ini ada meditate ya. Atau meditasi ya. Apa yang dia rencanakan kepada diriku saat ini. Atau kepada diri kalian saat ini ya guys ya. Meditate itu tahu kan simbol dari meditasi itu adalah ketenangan. Kedamaian. Ada kemungkinan orang ini ingin minta damai kepada diri kalian guys. Aduh. Ada apa ini ya. Dia pengen minta damai ya. Mungkin antara kalian dengan orang yang satu ini pernah memiliki problem ya. Atau pernah memiliki masalah pertengkaran yang sangat berat banget ya. Saya lihat ya di sini ya. Meditate ya. Sehingga dia ingin meditate itu kan ingin mencari sesuatu ya. Tapi dengan cara yang damai. Kayak gitu. Bukan dengan cara yang ribut-ribut ya. Oke. Mungkin dia ingin berdamai ya dengan diri kalian ya. Kalau saya lihat di kartu ini ya guys. Heaven and Earth in the universe please. Explain to us for viewers who can choose card number. Apa yang dia rencanakan pada keusahaan ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu meditate. Thank you. The Hermite. Solusi atau jalan keluar ya. Kayak introspeksi diri ya. Ingin mencari solusi di dalam hubungan ini. King of Wands ya. Ingin berkomitmen yang serius. The Hero of Wands. Wah ini berbicara soal komitmen lagi. Ada kemungkinan beberapa orang ya. Kalaupun ya rencana dia itu kan mungkin ingin melamar kalian guys. Ngerti kan guys kan. Queen of Cups. Malu ya. Atau seseorang yang sensitif ya guys ya. Hanya saja dia sedang malu ya. Knight of Cups. Ingin minta maaf. Memberikan cinta kepada diri kalian. Oh oh oh. Orang ini tulus ya. Mencintai diri kalian ya guys ya. Gini ya. Jadi yang terkoneksi ada Virgo, Leo, Taurus. Ada Cancer dan ada Pisces di sini ya. Saya rasa sih ini masalahnya ya. Nggak berat-berat amat kemarin tersebut. Kenapa ya. Saya bisa bilang kayak gitu kan. Ini belum tentu bisa resonate bagi diri kalian ya guys ya. Karena ingat jutaan orang. Atau ribuan orang yang nonton video saya ini. Mungkin ratusan orang aja yang kena guys. Kayak gitu ya. Sisanya itu mungkin nggak kena kan guys kan. Sekarang saya melihat ya. Dia ingin minta maaf. Kepada diri kalian guys. Dia ingin minta maaf. Kenapa ya. Ada janji dari diri dia yang tidak dia tepati kemarin. Saya lihat ya. Kemarin tersebut orang ini sempat hermit ya. Dia menjanjikan sesuatu kepada diri kalian ya. Oke. Tapi janji itu masih belum dia tepati. Dan mungkin beberapa orang dari diri kalian ya. Dijanjikan ya. Kalau dia akan melamar kalian. Dia ingin menikahi diri kalian. Tapi lamarannya itu tidak kunjung tiba kan guys kan. Kayak judul novel gitu kan. Kasih tak sampai gitu kan guys kan. Oke. Lamarannya itu tidak kunjung tiba. Sehingga kalian tunggu-tunggu kan. Sampai ya. Kalian udah capek sendiri lah ya. Kalian udah muak ya. Terhadap janji-janji manis indah dia kan. Tapi. Tidak dia tepati sampai hari ini guys. Kayak gitu kan guys kan. Nah mungkin rencana dia. Dia akan mencari solusi atau jalan keluar. Gimana dia akan menepati janji dia kepada diri kalian guys. Inilah yang ketarik ya guys ya. Untuk kartu kompok yang kedua ya. Saya lihat memang orang ini dia tidak bisa meninggalkan diri kalian. Satu ya. Oke. Dia tidak bisa sampai kehilangan diri kalian. Meskipun kalian beberapa orang berdilingnya dengan orang yang beda agama ya. Udah beda agama, beda ras, beda status, beda suku gitu kan. Atau beda pola pikiran ya. Beda prinsip cara pandang hidup gitu kan guys kan. Semuanya itu bertolak belakang dengan diri kalian guys. Tapi. Dia ingin mencari solusi. Rencana dia ya. Dia ingin mencari solusi The Hermit ya. Karena dia itu udah introspeksi diri. Dengan kesalahan yang pernah dia lakukan guys. Kepada diri kalian di saat kemarin tersebut. Hermit ya. Dia ingin mencari solusi. Gimana supaya hubungan kalian dengan dia itu ya. Bisa kembali langgeng lagi. Bisa kembali bersatu lagi. Karena saya lihat disini ada katu The Heroban ya. Dia ingin melamar diri kalian ya. Dia ingin menikahi diri kalian. Oke. Karena satu sisi ya. Tanpa diri kalian ya. Dia itu hati perasaan dia itu kan. Jadi sensitif. Jadi galau ya. Oke. Mungkin dia akan datang. Kepada kalian. Night of Cups ya. Untuk minta maaf. Minta kesempatan. Kepada diri kalian kan. Meskipun kan. Disini masih ada energi. Kalau dia itu masih malu ya guys ya. Malu kan. Karena janji yang masih belum ditepati kemarin tersebut ya. Oke. Masih malu dianya itu. Tapi akan dia kabulkan. Saya lihat ya. Janji tersebut. Oke. Itulah rencana dia kepada diri kalian guys. Ingin mengabulkan atau menepati janji dia kepada diri kalian. Kalau tidak ya. Hatinya itu kan. Bakalan dihantui oleh perasaan bersalah kepada diri kalian. Saya lihat memang. Cinta ini ada ya. Dia benar-benar tulus dan serius mencintai diri kalian guys. Herovan disini ya. Mungkin dia akan mengajak kalian nikah kayak atau berkomitmen. Ya. Yang long term. Yang serius ya. Atau mengajak kalian balikkan. Kalau misalnya kalian itu ya. Sudah berpisah kan guys kan. Dia akan mengajak kalian ini. Balikkan yuk. Gitu kan. Atau ya. Kalau misalnya kalian masih belum berpisah. Hanya dalam proses bertengkar aja kan. Kali ini saya akan melamar kamu. Maukah kamu menerima cintaku. Nah kayak gitu kan. Kayak gitu lah ya. Contoh-contohnya ya. Saya ingin berkomitmen. Jadi suami ataupun istri yang baik. Dengan dirimu kan. Kepada diri kamu gitu kan. Oke. Karena saya telah sadar. Saya telah mendapatkan pencerahan ya. Saya telah introspeksi diri. Meditation kan guys kan. Oke. Saya sudah tahu dimana letak kesalahan saya. Dan saya ingin memperbaiki kesalahan saya tersebut. Kepada diri kamu. Itulah rencana dia kepada diri kalian. Beberapa orang siap-siap ya. Mungkin dia akan ajak kalian ini nikah guys. Oke. Heavenly God and Universe please. Give us your advice. Your message. Your suggestion. And your solution. For us. Okay. And to start. Number. What should we do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu meditate? Thank you. Maaf ya. Saya bersendawa ya guys ya. Karena. Saya barusan siap makan masalahnya. Sepo. Ya. The putus. Atau ini adalah kayak gimana ya guys ya. Atau seorang puitis ya. I love every inch of my body ya. Kalian disuruh mulai dari saat ini dandan yang cantik terlebih dahulu lah ya guys ya. Oke. Cintai badan kalian terlebih dahulu. Luluran dulu ya. Biar lepas dulu dekil-dekil kalian. Maskeran dulu biar muka kalian itu tampak lebih cerah gitu kan guys kan. Oke. And I love the woman in my life. Fiercely ya. Tingkatkan sisi ya. Feminim di dalam diri kalian. Untuk wanita ya. Kalau misalnya. Untuk pria ya. Kalian disuruh lembutkanlah hati kalian berdamai ya. Dengan hati kalian tersebut ya. Tapi tetap aja ya. Keputusan itu ada di tangan kalian. Mau kalian terima dia atau enggak. Ya itu keurusan kalian. Tapi yang pasti ya. The putus ya. Atau seorang puitis gitu kan guys kan. Kalian udah dihimbau. Dari kartu saran ini ya. Buatlah dia baper. Buatlah dia bucin. Kepada diri kalian. Oke. Dengan cara ya. Jaga tutur kata kalian ya. Kalau bisa ya. Tutur kalian. Tutur kata kalian itu ya. Diperlembut dikit kek. Dibuat agak puitis dikit kek ya. Untuk orang yang satu ini kan. Supaya dia makin terhanyut kepada diri kalian guys. Ini saat-saat seperti readingan ini kan. Dia sedang menunjukkan kelemahan dia kepada diri kalian. Jadi inilah kesempatan bagi diri kalian. Buat dia semakin lemah. Kayak gitu. Ngerti kan. Buatlah dia semakin lemah. Dengan cara ya. Tutur kata kalian itu yang lebih puitis dikit. Yang lebih lembut dikit. Yang ibaratnya lebih kayak flirting lah ya. Lebih merayu dia kan guys kan. Oke. Orang ini tidak bisa kalian hadapi. Dengan tutur kata yang kasar. Atau dengan tutur kata yang juta guys. Semakin kalian juta. Semakin tidak mempan kepada diri dia guys. Tapi. Silap-silap. Orang ini bisa tergeletak. Kalah. Tumbang ya. Kalian mau dia itu tumbang gak? Nah kayak gitu ya guys ya. Kalau kalian memang benar. Mau dia itu tumbang. Dan kalian itu menjadi seorang pemenang. Lembutkan tutur kata kalian ya. Oke. Dilembutkan tutur kata kalian. Karena tidak semua kasaran ya. Tidak semua kemenangan itu bisa kita menangkan. Dengan cara yang kasar. Dengan cara kegerasan. Enggak kayak gitu guys. Tapi kalian bisa memenangkan pertarungan ini. Membuat dia baperan jatuh cinta. Saat udah jatuh cinta ya. Dia akan melakukan apapun. Demi diri kalian. Dengan cara. Tadi udah saya bilang ya. Lembutkan kata-kata kalian. Pakai kata-kata yang lebih puitis dikit. Kayak rayu dia. Kayak gombalin dia. Supaya dia makin tumbang. Kayak gitu. Supaya dia itu ambruk. Kayak gitu. Dan. Untuk kalian juga kan. Di himbau ya. I love every inch of my body ya guys ya. Sebelum kalian bertemu dengan orang yang satu ini. Ya. Siap-siapkan dulu ya. Rubah penampilan kalian terlebih dahulu. Dandan yang bagus-bagus. Terus cat rambut kayak pedikur. Manikur kayak cross and cloth terlebih dahulu. Kayak pakaian yang indah. Gaun yang indah gitu kan. Supaya apa. Ini adalah trik. Trik kita kan guys kan. Untuk membuat seseorang itu makin menyesal. Meninggalkan diri kita guys. Bukan dengan cara kita marah-marah. Kayak gitu. Belum tentu. Dengan cara kita emosional. Teriak-teriak maki-maki gitu kan. Kita memenangkan ya. Konflik dengan seseorang. Enggak kayak gitu guys. Tapi ya. Saya yakin. Kalian ini orang yang bisa pakai akal guys. Saya lihat ya. Kalau memang kalian itu orang yang memiliki akal kan guys kan. Orang yang pintar cerdas kan. Sayangi diri kalian terlebih dahulu. Diet dulu kek. Oke. Kemudian cat kek rambut kalian kek. Ganti kek cara berpakaian kalian. Supaya tampak lebih anggun. Tampak lebih mewah gitu kan. Oke. Rubah ya. Pola atau cara berbicara kalian. Supaya jangan jute atau jangan galak gitu kan. Inilah kunci dia. Untuk membuat orang ini kalah. Kayak gitu ya guys ya. Yang laki-laki kan. Pakai celana jeans yang keren kek. Ya. Mobil atau motor kalian itu diservis dulu kek. Kan. Rambut kalian itu kan. Dipangkas lebih kan. Lebih rapi dikit kan. Supaya tampak lebih mewah gitu kan. Pasti dia bakal nyesal banget. Kayak gitu ya. Telah meninggalkan diri kalian. Ya. Oke. Jangan menggunakan cara-cara yang kasar. Itu gak ada gunanya. Itu hanya menunjukkan. Kalau diri kita itu kan. Gak ada ahlaknya. Gak ada etikanya. Kayak gitu. Kayak orang yang tidak pernah sekolah aja kan. Gak pernah ibaratnya kayak ya. Kayak orang yang tidak berpendidikan gitu kan. Hanya membuat ciklah kita ini makin turun. Makin ngedrop. Buat apa kayak gitu kan guys kan. Tapi balas dendam yang paling indah adalah mempercantik diri kita sendiri dengan cara yang lembut. Itulah balas dendam yang profesional ya. Oke. Balas dendam yang paling kena banget lah ya. Itu ya. Sampai pasangan kita ini kan. Yang pernah menyakiti hati kita ya. Orang itu kan. Bakalan nyesal seumur hidup. Meninggalkan diri kita kemarin itu. Dengan cara kayak gini. Lembut. Jangan pakai cara kasar ya guys ya. Oke. Kita melihat ya. Inisial dari orang tersebut ya. Inisial itu bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal ya. Nama saudara, nama sepupu, nama orang tua ya. Oke. Atau nama kalian sendiri yang ketarik disini. Atau huruf yang ada di dalam inisial ini. Ada di dalam nama dia. Plat motor dia. Cat plat mobil dia juga bisa ya guys ya. Oke. Sepuluh kartu. Kartu, 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 kartu. Oke. Ada D. Dodol. S. M. R. W. W gombel. H. Hantu. W. V. D. E. Nah, kayak gitu. E. Nah. Oke, inisial. Inilah inisial yang ketarik ya. Untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk diri kalian. Saya memohon ya. Apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Supaya ke depannya saya makin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten ya. Untuk membantu diri kalian ya. Supaya saya tidak merasa sia-sia dan masih bisa. Dan merasa kalau diri saya ini masih bisa dihargai oleh kalian ini. Kan guys kan. Oke. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ke-2 ini ya. Berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energy kalian sendiri. Jadi saran saya langsung aja kalian lakukan persona reading dengan diri saya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ke-3. Di sini ada kartu sound healing ya. Suara-suara dari healing ya. Mungkin beberapa orang dari kalian masih marah ya. Masih kecewa kepada orang yang satu ini ya guys ya. Saya lihat di sini ini juga healing ya. Mengobati ya. Mungkin ada tendensi kalau orang yang satu ini kan. Apa yang dia rencanakan kepada diri kalian ya. Dia ingin datang menjelaskan sesuatu kepada diri kalian ya. Yang mungkin saat ini masih ada kesalahpahaman ya. Atau kalian itu masih marah, kecewa kepada diri dia. Dia akan datang memberikan penjelasan kepada diri kalian. Niat dan tujuan dia itu buat apa kan. Sound healing ya. Dia ingin memperbaiki hubungan ini. Kayak gitu ya. Dia ingin memperbaiki hubungan ini dan sound healing ya. Dia ingin menenangkan hati kalian lagi ya. Menenangkan hati kalian yang sudah marah kepada diri dia ya guys ya. Gimana caranya supaya hati kalian itu tenang lagi kembali. Dan jangan marah-marah lagi kepada diri dia. Memang saya lihat disini sih ya ujung-ujungnya ya guys ya. Pasti ya dia ingin memperbaiki hubungan ini dengan diri kalian guys. Heavenly God and Universe please. Explain to us for viewers. Okay and choose card number. Three. Apa rencana dia padaku saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu sound healing. Thank you. Kita lihat disini ada kartu page of sword. Mempelajari ya sesuatu. Ten of sword. Oh my God. Bentar ya. Seven of sword. Nah kalau ini sih kurang baik ya. Saya lihat ya. Three of sword. Nine of wands ya. Kayaknya kalian juga udah muak ya ilfil ya. Kepada orang yang satu ini ya guys ya. Kalian udah kayak gimana lah ya. Ibaratnya kayak risih ya. Dengan orang yang satu ini jijik ya. Kepada si doi tersebut ya guys ya. Dia juga tahu kayak gitu. Kalau kalian ini udah risih. Udah jijik. Kepada diri dia. Karena saya lihat ya. Ini jodianya ini akan ada Libra, Aquarius, Gemini. Ada jodianya Gemini, Aquarius, Libra dan... Wah air sign ini kenceng banget ya guys ya. Kemudian ada jodianya Sagittarius. Oke. Saya bilang dulu ya. Kalian berdealing dengan orang yang manipulatif sebelumnya ya. Oke. Orang ini pernah melakukan pengkhianatan cinta kepada diri kalian. Kayak semacam nyerong lah ya guys ya. Ada hubungan gelap menghadirkan third party. Dia mengkhianati kalian. Three of sword ya. Dengan menghadirkan third party melakukan kecurangan di belakang kemarin tersebut. Tapi orang ini pandai banget. Dia menutupi ya. Aib ya. Dan borok dia ya guys ya. Dia pintar banget. Seolah-olah dia itu single. Tapi asik main sana sini guys. Kayak gitu. Oke. Asik main sana sini. Saya lihat beberapa orang dari diri kalian. Kayaknya sudah tidak ada toleransi lagi. Untuk orang yang satu ini ya. Ten-ten of sword ya. Udah kelewatan terluka banget kalian ini. Dan three of sword ya. Kalian itu kan udah kelewat sakit. Dibuat oleh orang yang satu ini. Sampai nine of wands ya. Kalian ini udah merasa jijik ya. Risih kepada orang yang satu ini guys. Oke. Dan dia tahu. Dia tahu kalian ini udah ilfir. Risih dan jijik kepada diri dia guys. Makanya kenapa ya. Dia tidak berani membuka komunikasi dengan diri kalian. Karena dia tahu kalian itu udah benci. Kepada orang yang satu ini. Dia. Kalian ini udah benci kepada diri dia. Orang ini sebenarnya dia masih stalking kalian loh ya guys ya. Kenapa dia stalking kalian ya. Sound healing di sini ya. Dia ingin mencari kalian lagi. Dia ingin minta damai. Dengan diri kalian. Dia ingin memperbaiki hubungan ini ya. Gimana caranya supaya kalian ya. Bisa menerima dia lagi kembali. Kalian itu tidak marah lagi kepada diri dia kan guys kan. Oke. Kayak semacam memperubahin keadaan lah ya guys ya. Kayak gitu ya guys ya. Itulah rencana dia kepada diri kalian. Ngerti kan? Oke. Gimana caranya supaya si doi jangan ngambek lagi kepada diriku. Jangan marah lagi. Jadi saya tahu ya. Apa yang saya perbuat tersebut ya. Sudah terlalu menyakiti hati dan perasaan dia. Dan sekarang saya melihat dia udah menutup diri. Bahkan ya. Melihat saya dan ingin dan mengetahui kabar saya saja. Dia juga udah tidak mau. Kayak gitu ya. Kalian tersebut ya guys ya. Oke. Tapi saya tidak menyarankan ya guys ya. Kalian menerima orang yang satu ini ya guys ya. Ini energi manipulatif dia itu masih kencang banget. Meskipun dia ingin memperbaiki hubungan ini. Ingin damai dengan diri kalian. Tidak tertutup kemungkinan. Kalau kedepannya orang ini masih bisa menyakiti. Hati kalian lagi. Kayak gitu ya. Dia kayak semacam lah ya. Kalau boleh saya bilang. Orang ini ada kayak playing victim ya guys ya. Dia melakukan kesalahan kepada diri kalian. Saat kalian meninggalkan diri dia. Dia tidak terima. Dia merasa kalau dirinya itu disakiti oleh diri kalian. Padahal kesalahan ini kan. Dia yang mulai terlebih dahulu. Untuk menyakiti kalian terlebih dahulu guys. Oke. Kayaknya dia tidak terima. Saya lihat ya guys ya. Makanya. Niat dan rencana dia. Kepada kalian ya. Ini kayak semacam ke arah. Membalas dendam ya. Dengan cara pura-pura kan. Merayu kalian. Menenangkan hati kalian terlebih dahulu ya. Tapi ujung-ujungnya. Saya lihat ada tendensi. Kalau orang ini ingin sekali membuat kalian ini terluka. Kayak gitu guys. Dia ingin balas dendam kepada diri kalian. Oke. Karena kemarin tersebut kan. Dia yang melakukan manipulasi kepada diri kalian. Maunya dia ya. Kalian itu bucin ya. Oke. Oke. Seribu kali dia melakukan kesalahan seribu kali. Kalian itu memberikan maaf. Kepada diri dia. Tapi ya sebagai manusia ya. Tentu batas kesabaran kita ini kan. Kesabaran kita ini kan. Penerimaan kita ini ada batasannya kan guys kan. Oke. Sampai terakhir kan. Kalian benar-benar udah closing lah ya. Udah penutupan kan. Udah close the door gitu kan. Guys kan. Udah tutup pintu. Tutup pagar kan. Pakai acara digembok lagi. Dikeringkeng lagi. Supaya dia tidak bisa masuk lagi kan. Barusan dia sakit hati sendiri. Dia merasa kalau kalian mengkhianati dia. Kayak gitu. Playing victim kan. Orang tersebut ya. Dia yang melakukan kesalahan. Tapi dia kayak selalu merasa ya. Kalian itu yang bersalah kepada diri dia. Wah kurang ajar ini orang ya guys ya. Kurang ajar kalau saya bilang ya. Jadi hati-hati ya. Untuk kartu kelompok yang ketiga ini ya. Saya lihat ada kemungkinan. Dia sedang stalking kalian. Rencana dia ya. Dia ingin datang untuk balas dendam. Melakukan tipu daya kan. Supaya untuk menyakiti hati kalian lagi. Karena kemarin. Saat kalian udah mengusir dia. Udah closing the door ya. Tutup pintu kan. Mengusir dia. Dia tidak terima. Kayak gitu. Padahal kenapa kalian melakukan hal kayak gitu ya. Kan enggak mungkin ya. Kalian tiba-tiba kan. Mengusir seseorang ya. Tanpa ada alasan kan guys kan. Karena kalian udah dibuat terlalu sakit. Oleh orang yang satu ini. Jadi dia enggak terima. Datanglah dia. Untuk balas dendam. Gimana caranya ya. Oke. Supaya bisa menyakiti dan melukai hati kalian ya. Membuat kalian itu keteteran kek. Sampai amsiong kek. Sampai kewalahan kek ya. Berarti orang ini playing victim. Saya lihat ya. Pura-pura jadi korban. Padahal. Dia yang buat sendiri. Dia yang. Dia yang lempar batu. Tapi dia juga yang sembunyi tangan. Kayak gitu guys. Kalau saya bilang ini. Kurang ajar. Orang yang satu ini. Makanya sound healing ya. Dia ingin datang kan. Kayak menggoda atau merayu kalian. Supaya kalian percaya lagi. Kepada diri dia kan. Ujung-ujungnya. Buntut-buntut dia. Dia mau buat kalian itu kewalahan lagi. Ingin membuat kalian itu sakit hati lagi. Ingin melakukan tipu daya. Tipu muslihat ya. Untuk menikam kalian dari belakang lagi. Kayak gitu. Karena nggak terima. Page of search ya. Oke. Maunya setiap kali dia melakukan kesalahan. Ya. Oke. Kalian yang mengaku bersalah. Kayak. Kalian yang mengaku kayak gimana lah ya. Ibaratnya ya. Kesalahan itu dia lemparkan kepada diri kalian gitu kan guys kan. Wah ini kan. Enjay ya. Guys ya. Kalau saya bilang orang yang satu ini ya guys ya. Ini tipu dayanya ini kuat banget loh. Hati-hati ya kalian ya. Kalian udah disuruh untuk nine of wands ya. Tutup pintu rapat-rapat ya. Untuk orang yang satu ini ya guys ya. Jangan pernah main api. Jangan pernah jatuh lagi ke lubang yang sama. Heavenly God and universe please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us. Okay. And choose that number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kata-kata sound healing. Thank you. Sound. Terdengar kan. Kalau dia ingin memperbaiki hubungan tapi nyatanya itu enggak. Kayak gitu ya. Mary of Nazareth ya. A mother of God. A mother of God ya. Maksudnya disini yang dewasa dikit lah ya kalian tersebut ya. Ibaratnya disini kayak high priestess ya. I am blessed. My courage give birth to the divine ya. Kalian disuruh jangan gentar menghadapi orang yang satu ini ya guys ya. Dan jaga iman kalian itu baik-baik guys. Oke. Jangan terlena lagi ya. Dengan kata-kata manis dia ya guys ya. Dan selalu kalian itu I am blessed. Kalian disuruh untuk sadar. Kalau posisi kalian jauh lebih tinggi daripada diri dia guys. Kalian itu banyak talenta. Banyak skill. Kalian itu orang yang berguna di muka bumi ini. Kalian itu cantik. Kalian itu hebat. Kalian itu kuat. Jadi jangan pernah lagi kalian jatuh ke lubang yang sama lagi. Yang dewasa dikit ya. Pengalaman kayak gini kan setidaknya ya. Sudah memberi pelajaran kepada diri kalian. Kalaupun dia kembali ya. Kalian disuruh ya. Jangan baperan lagi dengan orang yang satu ini guys. My courage ya. Tapi kalian tidak disuruh untuk menghindari dia ya. Hadapi dia tanpa ada rasa gentar ya. Hadapi orang yang satu ini tanpa ada rasa gentar tapi hadapinya itu dengan cara yang dewasa guys. Jangan pakai cara yang kekanak-kanakan kayak gitu ya. Supaya dia itu ya. Jadi segan kepada diri kalian. Supaya nyali dia itu jadi kecut. Ya. Kepada diri kalian guys. Ngerti kan? Semakin kalian menghindari diri dia nanti ya. Dia semakin besar kepala dan semakin merasa kalau kalian itu takut kepada diri dia. Semakin dia gerayangin kalian lagi kayak gitu. Ngerti kan guys kan? Yang saya sampaikan ini ya. Hadapi. Kalian tidak boleh menghindar ya. Untuk orang yang satu ini ya. Beranikan diri kalian tapi sebelum menghadapi dia. Pastikan dulu iman kalian itu kuat. Jangan baper kepada dianya itu. Kayak gitu ya. Oke. Kita melihat inisial dari orang tersebut ya. Inisial itu bisa jadi nama depan, nama belakang, nama alamat, tempat tinggal ya. Nama saudara, nama sepupu, nama orang tua. Nama pekerjaan dia atau nama kalian sendiri yang ketarik ya. Oke. Plak motor, plat mobil dia juga bisa. Atau ya, huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia. Oke, sebentar ya guys ya. Ini ada lima. Kurang empat kartu lagi. Kurang satu kartu lagi. Oke. Ada F, W, S, J, L. O, I, E, E, V. Kurang satu kartu lagi. Saya tarik satu kartu lagi. Ada huruf D, dodol. Oke. Nah, inilah inisial yang ketarik untuk orang yang satu ini ya guys ya. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian. Saya memohon ya. Apresiasi atau tindakan tanda terima kasih kalian dalam bentuk ya. Klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke. Supaya ke depannya saya makin bersemangat di dalam membuat video readingan untuk diri kalian. Dan merasa kalau video saya ini masih bisa dihargai oleh orang. Dan tidak sia-sia ya. Saya membuat video readingan ini untuk diri kalian guys. Oke. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini. Berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan persona reading dengan diri saya guys. Oke, ditunggu ya. Oke viewers. Sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa dan harapan saya. Semoga readingan ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Bukan masalah resonenya atau tidak ya. Karena untuk masalah resonenya atau tidak itu tidak penting bagi diri saya ya. Yang penting bagi diri saya adalah readingan saya ini bisa berguna. Melalui bacaannya ataupun saran pesan yang kalian bisa terima ya. Yang baik kita aminkan dan jadikan sebagai harapan. Yang tidak baik kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Dan sekali lagi bagi diri kalian kalau merasakan readingan saya ini bisa berguna bagi diri kalian semua. Saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian semua. Oke. Berhubung karena ini adalah readingan general jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk melanjutkan ke readingan yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri dengan tebaran kartu yang lebih banyak ya. Silahkan kalian lakukan personal reading dengan diri saya dengan cara menghubungi nomor whatsapp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Informasi tambahan bagi diri kalian yang ingin turut berpartisipasi ya atau terpanggil hati nurani kalian untuk mendukung channel saya ini dengan cara berdonasi seikhlasnya dari diri kalian. Silahkan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor whatsapp saya dengan via chattingan ya guys ya. Oke. Walaupun hanya dengan seikhlasnya dengan setitiknya ya tapi nistaya amal dan donasi kalian tersebut ya barangkali saja bisa membawa keberuntungan di dalam kehidupan kalian guys. Rejeki kalian bisa jadi semakin berlimpah ruaka. Nah setitik donasi yang kita lakukan kepada orang ibaratnya seperti magnet ya yang menyedot ya rejeki yang lebih banyak lagi datang ke dalam kehidupan kita nantinya. Nah itu kan. Dan dari donasi kalian barangkali saja pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar bagi diri kalian. Kalian dijauhkan dari orang-orang toksit. Ya kan. Hidup kalian menjadi lebih beruntung juga kan. Udah itu segala doa dan harapan kalian kepada Tuhan lebih cepat dijamah dan lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan itu bisa jadi juga. Oke. Nah jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu-sadu-sadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.